Tergantung profesionalismenya orangnya itu juga Kalau ada juga yang buat event ya udah event aja Tapi ada juga yang buat misal OpenFS lewat Link Tractor itu banyak Kalau mbak muda? Iya open baru kemarin nyoba OpenFS Ada yang pesen? Baru seminggu 300 alhamdulillah Wow, seminggu 300 Itu satu kali event ya? Satu kali OpenFS itu ya? Iya tergantung kan minimal kan 2 cendol Satu cendol itu 5 ribu, seharusnya itu 10 ribu Tapi kan ada orang yang teraktir Entah 100 ribu, entah 200 ribu kan ada Indep Talk Podcast Jawa Post Radar Tuban Selamat datang di Indep Talk Podcast Jawa Post Radar Tuban Kali ini kita datangkan cewek-cewek anime Yang sekarang kan lagi viral Filter-filter di TikTok yang jadi anime ini Kita hadirkan anime beneran Selamat datang Mbak Mutia sama Mbak Afifah ya Mbak Mutia Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Afifah sehat Ini sebelumnya semula ini saya mau tanya ini karakter apa nih Yang dipakai berdua ini Pakai baju biru sama merah putih Yang saya Takina Oh Takina Kalau yang Mbak Afifah ini Jabami Yumeko Dari anime? Dari kakek guru ini Sama satu Beda-beda Oh beda Yang Marina ini kan dress up itu ya? Tidak, ini Likoris Oh Oke Seris berarti ya? Seris Amangat atau anime? Anime Oh anime Oke Terus Mbak kayak cosplay gini nih Kostumnya beli atau gimana Mbak? Kok bagus-bagus gini? Beli Beli Cuma buat pribadi Sama buat direntalkan Oh awalnya gini karena Dari hobi Ya Hobinya sama memang ini ya? Iya pengen cosplay Awalnya dulu sih ngerental Terus kan Ongkirnya juga lumayan Buat pulang perginya Jadi Terus kepikiran Di Tupan kan belum ada Jadi Mau nyoba open rental Akhirnya Dari kulit Sama perbadi itu Sama ngerentalkan Iya Laku Mbak ya? Alhamdulillah Laku apalagi kemarin kan Di Tupan ada event Itu Laku semua Oh gitu Jadi di Tupan ini ada komunitas Cosplayer Cosplayer-cosplayer Kalian ini ada ya Komunitasnya ya? Ada Oh gitu Terus jadi Kegiatannya ngapain Kalau cosplayer itu Kumpul itu ngapain Yang rembuk-rembuk Kayak event Terus Nanti mau datang ke sini Nggak Mau ikut ke sini Nggak Kayak gitu Mbak Afla juga sama ya Ikut satu komunitas itu Ya ikut satu komunitas Seperti itu Itu baru-baru kali ini Sesuatu baru Pertama kali ini Oh gitu Terus kalau event Itu sampai keluar kota Gitu enggak? Kalau saya ke luar kota Nggak ikut Itu cuma Jaga stand aja Cuma banyak Teman-teman yang Ikut cosplay Ada ya Berarti event di luar kota Ada ya Hampir tiap minggu Di Surabaya Kalau saya beberapa kali Lihat video juga itu Cosplayer-cosplayer itu kan Bisa Dapat uang dari hobinya itu Bener enggak ya? Iya Tergantung Tergantung orangnya Masing-masing Tergantung profesionalismenya Orangnya itu juga Kalau ada juga yang buat event Yaudah event aja Tapi ada juga yang buat Misal open FS Lewat link traktir itu Itu banyak Kalau Mbak Mudia? Iya open baru Kemarin Yaudah open FS Ada yang pesen? Baru seminggu 300 Alhamdulillah Wow Seminggu 300 Itu satu kali event ya? Satu kali open FS itu ya? Iya Tergantung kan Minimal kan Dua cendol Satu cendol itu 5 ribu Seharusnya itu 10 ribu Tapi kan ada orang yang traktir Entah 100 ribu Entah 200 ribu Kan ada Jadi FS itu Kalau nggak salah Itu ya Tulisan namanya dia Di bawah Sambil cosplay Di foto gitu ya Oke Saya pernah lihat Itu Itu jadi Saman kayak gitu Rutin seminggu sekali? Baru nyebas sekali Baru nyebas sekali Dapat 300 Alhamdulillah Lumayan ini Ini jadikan membuktikan Kalau hobi itu Bisa menghasilkan Ketika dimanfaatkan Dengan cara yang tepat ya Terus juga kan Beberapa cosplayer itu Diundang jadi bintang tamu Dan dibayar Di acara itu juga kan ya Gwistar Gwistar kan ya Di event-event tertentu kan begitu ya Tapi nggak salah-salahan Itu yang punya Kayak bakat Atau pernah menang sana-sini Itu baru diundang jadi gwistar Kalau cuma orang biasa Kan Lah bakatnya apa Kok jadi gwistar Oh ada stepnya ya Ada Bakatnya apa dance gitu Nggak Kayak pernah ikut lomba ini Cosplay Coswalk Menang Berkali-kali jadi gwistar Oh gitu Itu juga jadi uang kan ya Ketika diundang itu Jadi itu ya Kan kostum ini juga Otomatis nggak Murah ya Mahal ya Pasti ya Sampai Kisaran berapa Per kostum Satu set lah Satu set kan pakaian Sama wig Wig Sepatu Nggak Aku nggak Oh nggak Jarang ada yang sepatu Ada yang nggak Paling murah ya Senjata-senjata itu Tergantung Ada yang pakaian Kalau ini ada senjatanya nggak Sebenernya Yang ini ada pistol Kalau ini emang Nggak kan bawa kartu doang Oh iya Main judi Jadi itu Dibeli Satu set Sampai berapa 500 Paling dikit itu 500 Paling murah 500 ribu Udah wig sama kostum Paling mahal bisa sampai berapa Satu lebih Kalau aku baru ngambil Paling 1-2 Kalau yang genzin-genzin itu kan Hampir 2 Hampir 3 Belum berani ngambil Soalnya kan baru Baru open Takutnya lihat pasarnya dulu Di depan itu rame atau enggak Sampai jutaan ya Iya Terus yang kayak robot-robot gitu Sampai berapa ya Itu malah mahal banget Biasanya punya pribadi Kalau kayak gitu Oh Kayak gitu juga beli ada ya Ada Bisa sampai Berapa juta itu Kurang tahu Tapi pernah Pernah itu ya Pernah nggak Sama yang gitu Jahit sendiri gitu Maker Ya ke penjahit itu Nggak langsung PO aja Langsung PO Terus ukurannya Ukurannya gimana Kan di deskripsi ada Terus coba diukur Terus lebih besar dari badanku Kan banyak yang Ngerental kan lebih besar Tapi kan Nggak pas Lebih baik Kegedean Daripada kekecilan Oh gitu Oke oke Kita beli satu kostum 500-1 juta Dibuat sekali Event kayak tadi 300 ribu Ya untungannya Untung Kalau rutin ya Kalau bisa rutin Satu bulan Rutin kan sudah bisa Kembali Kan jaharannya Walau ini Dilentalkan Dilentalkannya kan Jauh lebih murah Berapa rental itu 35-100 aja Per berapa hari Per 3 hari 3 hari segitu ya 35-100 ribu aja ya Iya Itu yang rental Biasanya ya Antar komunitas gitu Atau gimana Dari luar kota ada juga Kalau kemarin Yang di Tupan itu kan Paling Bojonegoro Soko Tupan sendiri Dibuat apa Foto-foto gitu juga Yang kemarin Terus minggu kemarin Ada juga di Surabaya Event Event Iya Terus kayak gini Ini kan Biasanya Per karakter anime Itu kan Settingannya Beda-beda Yang paling Ribet Paling rumit Yang Sampan Pernah coba Kartunya siapa Si Zuku Tan Itu juga Lumayan Soalnya pas saya Rental itu Harusnya kan Langsung satu dress Itu di Satu-satu Jadi ini Pasang sendiri Ini pasang sendiri Kalungnya sendiri Gitu ya Yor juga Lumayan Yor kan Kendala di Ini bagian Leher sama Ini Apa kayak Sabunya Itu ya Itu sih Ribet Hitungannya Lumayan Masuknya Itu Rada ribet Takutnya kan Entah Sobek lah Entah putus Terus Kalau Sampan kayak gini Ini Pernah gak Sampai Dapet Job Jadi Pengisi acara Di tempatku Sudah sampai Kesitu Belum Belum Tapi rencana Satu-satunya Kesitu Itu gak Ya kalau Gitu ya Mau Soalnya sekarang TV itu Sekarang isinya Kalau gak Komedian Ya Cosplayer TV Youtube Itu kan Semua isinya Itu ya Apalagi Sekarang Booping-boopingnya Kan Betul Yang terkenalkan Kayak Punipun Larissa Punipun Larissa Rochefort Terus Kameaam Juga itu ya Kan sudah Jutaan kan Sekaling Benda Kayak gitu ya Ya Bisa sampai Kesitu kan Nanti sama Jaskan ada Lomba-lomba Lomba itu Terus Kalau Seumpama Gak ada Lomba Gak ada Event-event Lomba gitu Gimana caranya Biar Terkenal Jadi Kayak mereka Ketenaran juga Bisa jadi sih Dari Medsosnya sendiri Ada juga Yang di Surabaya Itu gak ada Kayak menang-menang Itu gak ada Makanya apa Apa-apa Yang di itu Gak ada Cuma ya Tenarnya itu Jadinya Diundang Ya kayak Yang jadi Siapa tuh Takyat Genji Itu Siapa tuh Ya Bandung Orang Bandung Itu loh ya Dilan KW Itu Enggak Yang jadi Takyat Genji Cross Zero Yang Jadi meme Banyak Itu loh Itu kan Katanya Juga gak pernah Event-event gitu Cuma Karena dia famous Gitu aja Dijadi cosplay Kayak gitu Karena viral lah Ntar Karena viral Betul Terus Jadi cosplay tuh Harus Cantik atau Ganteng gak Tidak Tidak Kenapa Bebas Bebas Pokoknya Kalau kalangan Ibu tuh Sukanya tuh Dia tidak Membeda-bedakan Jadi langsung Pure semua Ya udah Ngajak foto satu Ngajak foto semua Oh gitu Gak harus Cantik Gak harus Yang jelek Bisa cosplay Godzilla Gitu ya Ya memang Soalnya kan Anggapannya Gak harus Good looking Gak harus Cake Bisanya kan di luar Jadi Cosplay kan kayak gitu Mandang-mandang Terus aku yang apresiasi Dari anak ibu itu Kok gak Mandang ini Kok tetap rame Apalagi di Surabaya Oh fine Justru gak pernah Mandang dari Mafes gitu Gak iya Tidak Sama sekali Justru memang Cosplay itu kan Mendalami karakter Ya Bukan mendalami Wajah Jadi Saman sebelum Memeragakan cosplay Kayak gini Nonton Animenya dulu Tergantung Ada yang nonton Ada yang tidak Kalau tidak Gimana tahu Karakternya Ya Lihat dari Kayak Spoilernya aja Sudah Cukup itu Sudah Kalau misal Mau ikut Cosplay kan Cuma Diikutin Cara geraknya aja Oh Cara geraknya aja Gak pernah Sampai kayak Ada dramanya gitu Enggak Enggak ya Oke Oke Terus Kak Komunitas Cosplay Apa namanya Kaneko Project Kaneko Project Itu juga Routine event ya Eventnya kayak gini Terus Mbak Mutia Suatu saat Mungkin jadi G-Star Coba acara gitu Mbak ya Selain Gitu Itu Biasanya Nampilin Nampilin apa Dance kah Iya Dance Quistar Nyanyi Dance Kebanyakan Dan sih Apa yang Didance kan Dari anime tersebut Kan ada Kayak Part dia Lagi Dance itu Ada Ada Apa kan Apa kan Nggak semua anime Ada dance Iya Kayak Doraemon Itu kan Nggak ada Dance Terus yang cosplay Giant Gimana Itu Gimana Kalau nggak ada Dance Tapi kebanyakan Kalau Quistar Itu cosplaynya Genshin Dari game Oh Dari game Itu kan ada Gerakannya Oh Itu yang Diperagakan Iya Kebanyakan Itu Terus yang Kayak ini Juga Ada Ada Dance Karakter sadis Berarti Nampilnya Kayak Wadah sadis Gitu aja Iya Sama Pegang kartu Sesuai Karakternya Itu Kalau Tampil Oke Tapi Saya Beberapa Kali nonton Event Cosplay Itu Biasanya Kalau Nggak Itu Nyanyi Juga Nyanyi Time Song Jisong Sama Cosbook Itu Beda Jisong Khususus Yang Nyanyi Cosbook Itu Cosplay Cosplay Cuma Boleh Misal Peserta Cosbook Itu Ikut Cuma Boleh Oh Gitu Jadi Itu Dua Cabur Berbeda Aliran Berbeda Kalau Cosbook Harus Cosplay Tapi Kalau Jisong Banyak Yang Pake Biasa Ikut Lomba Nyanyi Gitu Aja Jadi Ada Lomba Nyanyi Dilembakan Kostum Dilembakan Sendiri Gitu Terus Ini Ada Nggak Cosplayer Ruban Yang Sudah Hitungannya Terkenal Ada Kurang Tahu Gak Gak Ada Kayaknya Siapa Irildah Sekarang Tapi Gak Dituban Tapi Orang Tuban Ya Kayak Gitu Berarti Sudah Punya Harga Ketika Di Undang Setau Sampan Undang Cosplayer Berapa Taruhnya Untuk Sekali Event Yang Sudah Terkenal Terkenal Kurang Tahu Kalau Tarif Kurang Tahu Sampai Tahu Sampai Ini Berapa Kan Banyak Yang Cosplayer Yang Diundang Memang Untuk Jadi Bener Gestalt Atau Nggak Juri Coswork Gitu Kan Ya Gitu Sampai Pernah Menerima Job Gitu Belum 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 Ada Apa Baru Proses Berapa Tahun Sampai Untuk Bagi Satu Tahun Sih Kalau Suka Itu Sudah Lama Cuma Kendala Dulu Kan Dipunti Anak Kerentalan Kan Jauh Jauh Gitu Kerja Di Sana Terus Pulang Ke Jawa Ini Langsung Coba Tapi Asli Tuban SMP4 SMP4 SMKN Dua Tuban Tapi Setelah Sekolah Itu Belum Sampai Cosplay Belum Cuma Foto Foto Seakan Akan Make Up Karakter Cuma Bajunya Tidak Ada Tapi Sudah Tau Anime Seperti Apa Sudah Pernah Nonton Cosplay Terus Melantau Ke Kalimantan Pulang Baru Serius Ini Kenal Mbak Wifah Ini Dari Mana Dari Lama Pernah Allsop Kan Dulu Jadi Bunyur Pelanggan Saya Pelanggan Kostum Sampai Kalau Kalau Kayak Gini Samen Berarti Sekarang Sudah Punya Berapa Koleksi Cosplay Kalau Sekarang Ada Sepuluh Kostum Ada Sepuluh Sama Yang Dipakai Ini Berarti Sepuluh Lebih Sepuluh Pas Sepuluh Pas Sepuluh Sepuluh Dulu Untuk Memulai Sudah Lumayan Sudah Lumayan Carakter Cewek Semua Itu Ya Baru Cewek Semua Bawa Contoh Kostum Lain Selain Yang Dipakai Ini Ada Ada Apa Coba Dilihat Ini Kanao Dari Kimetsu Oh Coba Dilihat Boleh Oh Ini Kanao Dari Kimetsu Boleh Saya buka Boleh Misi Ya Saya tarik Lihat Ini Ya Pitanya Ini Berarti Kayak Gini Ini Kan Tidak Sembarengan Tukang Jahit Bisa Bikin Kan Ini Kan Otomatis Dia Juga Harus Tau Ya Kan Tubang Belum Ada Yang Bisa Bikin Kaki Gini Pita Ya Di Rambut Di Rambut Oh Kupuk Kupuk Gini Ya Karena Karasannya Itu Terus Yang Gini Ini Sabon Berarti Sama Belinya Sudah Full Semuanya Satu Set Cuma Beda Weeknya Aja Enggak Pernah Dirental Untuk Agustus Belum Agustus Baru Kemarin Mulai Oh Biasanya Di beberapa Kota Kemarin Video Riktok Viral Sudah Cosplay Karena Nafalnya Karena Judulnya Para Cosplay Itu Lebih Enak Nyiwanya Lebih Murah Daripada Kostum Karp Nafal Lainya Kan Dan Suasana Baru Kan Satu Komunitas Saja Ketika Agustus Daftar Cosplay Gini Cepet Viralnya Pasti Minimal Orang Lihat Di Video Dulu Di Video Upload Instagram Upload TikTok Akhirnya Tau Njata Youtube Panada Bisa Disewa Ini Bisa Saya Buka Buka Lihat Gimana Ketika Sewa Itu Ini Apanya Jubah Oh Ini Jubah Dikasih Peniti Yang Merah Jadi Kayak Gini Ini Kan Yang Kayak Baju Biasa Terus Yang Kayak Kaku Itu Bisa Dikasih Apa Ada Karakter Yang Kaku Banyak Beda Kain Juga Banyak Beda Tapi Dalamannya Dikasih Yang Kaku Kaku Yang Kalau Ini Yang Kaku Kain Juga Bukan Kayak Gini Apa Ini Kayak Karton Gini Bukan Bukan Saman Gini Berarti Sampai Bawa Juga Satu Set Kecuali Sepatu Aja Kaus Kakinya Juga Kadang Ada Yang Pake Dalaman Ini Disewa Berapa 90 90 Untuk Tiga Hari Seragam Ini Jadi Seifuku Ya Beda Seifuku Yang Kemarin Si Asa Itu Seifuku Lebih Keseragam Sekolah Sekolah Si Karakter Itu Tapi Tidak Masuk Atas Seifuku Tidak Tidak Menarik Jadi Usaha Hobi Yang Dilakukan Jadi Uang Jadi Bisnis Juga Jadi Senangnya Plus Plus Terus Kedepannya Saman Gimana Mau Apa ini Setelah Ini Dengan Cosplay Projek Saman Tidak Ingin Tapi Belum Terlaksana Lebih Banyak Kostum Kalau Rame Semoga Gajah Rame Kalau Rame Kan Otomatis Kan Tanyanya Kan Ada Ini Gak Ada Ini Gak Kak Ready In Dung Kak Pas Kan Banyak Request Lebih Banyak Enggak Pengen Ngerentalin Cosplay Cowok Rencana Juga Cuma Kan Awalan Lebih Banyak Cewek Daripada Peminat Cowok Kayaknya Juga Kalau Cowok Lebih Sederhana Ya Kayak One Piece Sederhana Sederhana Semua Kecuali Yang Robot Robot Ya Robot Robot Susah Power Rangers Masih Lumayan Lah Ya Itu Satunya Apa Week Nya Belinya Ini Juga Berarti Satu Set Beda Beda Oke Berarti Gitu Ya Hobi Itu Bisa Menyenangkan Itu Kalo Dijalankan Terus Kalau Dituban Ini Event Di Jepangan Kok Gak 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 Sering Kenapa Dibuat Sering-sering Gitu Kan Komunitasnya Kalo Di Surabaya Kan Banyak Yang Tiap Minggu Kan Beda-beda Komunitas Entah Beda-beda Pokoknya Beda-beda Kalo Dituban Kan Cuma Ada Satu Kaneko Itu Oh Itu Yang Bikin Makanya Yang Bikin Menunggu Kaneko Itu Kecuali Dari Kaneko Ada Tawaran Ayo Gola Kemarin Yang Gak Jadi Itu Kan Dari Sananya Oh Bisa Jadi Misal Kayak Restoran Cafe Dan Yang Ingin Ngajak Di Jepangan Collab Yuk Collab Yuk Buat Acara Di Jepangan Jadi Dari Sananya Kita Tinggal Ngejalanin Isi Karakter-karakter Kostumnya Itu Ya Oke Jadi Itu Buat Peluang Bisnis Teman-teman Ternyata Di Tuban Ini Penggemar Cukup Banyak Kemarin Di Atara Rahasia Saya Yang Akhirnya Tertarik Untuk Di Jepangan Ini Kan Akhirnya Dateng Nonton Ajak Foto Kok seru Ajak Foto Ajak Video Terus Ditubankan Beberapa Kali Kaneko Diajak Sama Tempat Usaha Itu Diajak Dipakai Kostum Gini Tidak Cuma Disuruh Buat Acara Itu Nanti Cosplayernya Pada Ngumpul Sendiri Kanada Grup Juga Tiap Ada Buat Lagi Min Buat Lagi Mereka Nunggu In Tapi Kan Nggak Biaya Sedikit Kalau Dari Kaneko Sendiri Makanya Nunggu Kalau Ada Yang Ajak Collab Langsung Gas Saja Terus Kalau Sama Gini Ke Luar Kota Gak Pernah Ikut Lomba Lomba Gitu Enggak Cuma Jaga Stand Aja Kenapa Gak Pernah Ikut Lomba Lomba Ripet Sama Kan Kerja Nggak Enak Kalau Ditinggal Cosplay Kerjanya Kerja Sambil kerja Berarti Ya Sambil kerja Mbak Mas Juga Kerja Mungkin Ini Bisa Serius Bisa Jadi Pekerja Sampingan Kerjaan Yang Full Time Sekarang Lagi Jaman Biasanya Cosplayer Itu Biasa Semua Pekerjaan Ada Regenerasi Ketika Yang Sudah Idol Itu Pensiun Sudah Saatnya Kalian Yang Mudah Mudah Ini Menggantikan Penerus Mungkin Ada Pesan Pesan Yang Disampaikan Buat Teman Cosplayer Atau Penggemar Sejepangan Di Tuban Mbak Mutia Dulu Untuk Penggemar Anime Atau Cosplayer Di Tuban Jangan Malu Banyak Kok Temannya Jadi Langsung Ikut Aja Nggak Usah Malu Kebanyakan Kemarin Itu Pas Ada Event Banyak Masuk Grup Kebanyakan Bilang Kukira Nggak Ada Loh Pencinta Anime Tuban Banyak Banyak Kalau Mau Nimbrung Ayo Silahkan Dari Instagram Dari Instagram Niko Pasti Nanti Dimasukin Grup Para Pencinta Anime Tuban Mbak 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 Afifah Apa Yang Disampaikan Kepada Para Penggemar Jepangan Apa Sebutannya Wibu 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 Tapi Konotasinya Negatif Penggemar Jepangan Sama Jepopers Jepopers Mbak Afifah Mungkin Mungkin Untuk Para Yang Ingin Menjadi Cosplayer Cosplayer Untuk Kawan Seperti Saya Jangan Takut Intinya Nanti Kalau Kalian Sudah Terjuang Dalam Dunia Itu Pasti Ada Rasa Tersendiri Pokoknya Nggak Bakal Nyesel Nyesel Nggak Bakal Nyesel Bakal Dapet Teman Baru Pengalaman Baru Fan Baru Dapet Fans Baru Pastikan Ketika Penggemar Jepangan Tau Ini Karakter Yang Aku Pernah Nonton Pernah Nonton Di Paling Jajak Foto Bareng Seneng Loh Ya Sebagai Orang Yang Sebelumnya Malu Malu Ketika Tampil Di Publik Diajak Foto Seneng Emang Udah Ngerasain Seperti Itu Makanya Terima kasih Banyak Mbak Mutia Mbak Afifa Sudah Disini Semoga Bisa Terus Berkarya Dari Cosplay Cosplay Buat Teman Teman Juga Yang Mau Nyewa Mungkin Mas Aku Pingin Besok Anaval Tampil Tampil Berbeda Anaval Tampil Beda Sama Teman Teman Komunitas Ini Sudah Ada Rentalnya Di Tuban Di Instagram Bisa Di Instagram Ya Instagram Instagram Mbak Mutia Sendiri Babymut TX Underscore Jadi Bisa Menghubungi Lewat Instagram Yang Bagi Teman Temannya Tertarik Tampil Mungkin Ada Cara Ulang Tahun Ada Cara Apa Mengen Terima Jejup Pangan Bisa Terima Kasih Terima Kasih Mbak Mutia Terima Kasih Mbak Afifah Sudah Menyempatkan Waktunya Di Sini Terima 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 Terima